Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 itu sampe ton kalau ngapun ngatus ku ciwa gelok tembe bihengnya sepatut sekak gelok, yang ya bejo eng ugi bejo eng ake renge buat temukan sejak besok yang besok itu kepengen rugi kepengen ciwoto mesti pengen badi, pengen untung Cinten kiwolo apa pun profesinya apapun jimislaminnya apapun agama-nya termasuk miliki pulau panci dengan Tidak ikan iman Dan Allah subhanahu Wata'ala Jumbo menentikah Kajian Nabiakum Muhammad Selesalam Cintan tiang ikan untung Kota aplahamas Aslaman Ikan semisang Hidayah Islam Jadi sana jantung Bodo, rasojo Mungkin gak orang Orang kok yang penting Islam Allah, rasojo Ini kuwam sing untung Sana jantung Bodo ini Ini aku Ini aku Orang Islam Kalau kuwam sing kurang Untung Diperkuat Kuwam ten surat Alikimron Ayat kurung dosok Kansan Wa maya betagi Rasoji tina Fala yukbala bibu Wabak binu Afi roti ninal Hosi Singso Mungkin warisan Alhamdulillah Orang tua Islam Nenek kita Islam Kita menjadi Islam Meskipun buatan jaminan Singso Kata Allah Segala amalnya Tertolak Artinya tidak diterima Meskipun demikian Yung Sewi Berbapak Jaman Menari Gadah Tonggo Sedera Jangan sampai Kita sampaikan Mencelah Percuma Bantu Bantu Ganti Tompok Jangan Jangan Sekali-kali Karena bukan Wilayah Kita Lagung Dinumum Waliyadin Karena Beli Jadi orang Yang di luar Kita malah Dermawan Suka Membantu ABC Sementara Sebenarnya Kita yang Sama-sama Islam Iman Kadang Berkuntur Membantu Ada Tidak Kira-kira Bapak Ibu Karena Piyakina Mereka Diterima Oleh Tuhan Tapi Menurut Islam Tidak Diterima Ditolak Malah-malah Mereka Tidak Kira-kira Nanti Termasuk Orang Yang rugi Kenapa Merasa Beramal Merasa Berbuat Baik Tetapi Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Oleh Karena Islam Yang Ada Pada Kita Termasuk Keuntungan Yang Luar Biasa Sungguh Beruntung Orang Yang Mendapat Hidayah Islam Dan Islam Ini Tidak 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 Ada Pada Kita Di Perkuat Yang Kedua Aluminun Yang Pertama Sungguh Beruntung Orang Orang Mok Mim Islam Saja Sudah Menguntungkan Inna Dina Idolah Islam Al-Ibran 19 Sesungguhnya Agamanya Yang Hak Yang Benar Allah Al-Islam Diperkuat Masuk Yang Kedua Iman Iman Ini Termasuk Orang Yang Beruntung Karena Masih Banyak Sudara Kita Yang Islam Tapi Belum Beriman Apa Buktinya Belum Mau Menjalankan Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuk Ayatnya Apa Al-Ini Nabi Solatihim Khosikun Yaitu Orang-orang Yang Mesut Dalam Solat Mereka Orang Yang Beriman Adalah Orang Yang Mau Solat Sehingga Satu Satu Catatan Seburuk Buruk Buruk Orang Solat Masih Baik Dibanding Orang Yang Belum Mau Solat Tembung Ngokone Sah Ele Ewa Solat Isih Becek Timbang Burung Gelem Solat Kenapa Meskipun Buruk Meskipun Jelek Sudah Mau Ada Pengakuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ia yakin Bahwa Allah Yang Pantah Disembah Allah Yang Pantah Dibadai Maka Ia yakin Mungkin Anak Kita Solatnya Masih Seperti Itu Tapi Sudah Mal Satu Kebaikan Dan Yang Allah Catat Itu Bukan Masalah Bagaimana Hasilnya Upaya Maunya Ini Loh Tembung Pengajian PHI Saat Ini Alhamdul Lampar Koramudeng Koramudeng Kau Ada Yolono Tekone Disik Mulai Keri Keturun Allah Tidak Pikekan Itu Yang Penting Alhamdulillah Alhamdulillah Orang Masalah Ibarat Pinter Prestasi Dile Jemput Malah Orang Mugah Yang Bukan Mugah Dan Tidaknya Penting Bagaimana Ihntiya Usahanya Saya Kenapa Tidak Tidak Kenapa Tidak 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 Ikan Untung Hidayah Islam Maka Banggalah Dengan Islam Bahkan Diperkuat Alhamdulillah 102 Jum'at Menyampaikan Wahai Orang Yang Berhima Bertakwalah Buku Pada Allah Dengan Sementara Takwalah Yang Menjalankan Perintah Menjauhi Tarangannya Dan Sekali Kau Mati Kata Allah Kecuali Telah Memeluk Sari'at Islam Dalam Tanda Penting Ada Menjalankan Sari'at Islam Sepertinya Allah Itu Pesan Wahai Yang Beriman Yang Bertaqwa Engkau Boleh Mati Tapi Harus Islam Jangan Mati Terlebih Dahulu Sepertinya Itu Bapak Ibu Maka Jika Kita Kehilangan Saudara Kita Yang Muslim Yang Beriman Kita Kehilangan Betul Sedih Susah Tak Ada Kebahagian Juga Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Bapak Haji Samput Gaudina Allah Tapi Beliau Dikalah Hidupnya Alhamdulillah Takpun Ibadah Isti Bumah Berja Bumah Dima Jil Baitu Rahmah Insya'Allah Dikantuk Jana Bumah Kita Kehilangan Tanpa Kebahagiaan Kenapa Yang Dipanggil Allah Orang-orang Yang Ahli Ibadah Tapi Sebaliknya Manakala Yang menghadap Allah Orang-orang Jauh dari Agama Jauh dari Iman Kita Juga Merasa Susah Bagi Orang Beriman Merenungkan Hal itu Oleh karena Itu Bersyukur Bapak Ibu Manakala Kita Ditinggalkan Pasangan Kita Dalam kondisi Ia beriman Menjadi Satu Catatan Amal Ibadah Dapat Allah Subhanahu Wata'ala Kita Gali SDS Terutama Pelanggan Besar IBI Pelurahan Mojo Untuk Menjaga Kemaburan Kita Maka Pegang Islam Ini Dengan Perintah Kita Dalakan Kemampuan Dan Keikhlasan Kita Orang Orang Yang Beruntung Temas Orang Yang Beriman Yang Mereka Dalam Solat Dan Dibalik Solat Yang Ia Lakukan Atas Perintah Allah Ini Bentuk Pengakuan Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dalam Surat Tuhan Ayat Berapaku Sesungguhnya Aku Ini Allah Kata Allah Tidak Ada Ilah Sesembahan Yang Pantas Kecuali Anak Aku Kata Allah Maka Sembah Aku Kata Allah Dengan Mengkerjakan Solat Untuk Ingat Aku Orang Yang Beruntung Tidak Sedar Islam Tapi Yang Buktikan Sebagai Hamba Yang Biman Salah Satunya Solat Dan Tentu Perintah Solat Sebagai Bukti Hamba Yang Biman Hamba Yang Beruntung Itu Akan Berdampak Kebaikan Pada Dirinya Jadi Perintah Allah Diantara Solat Itu Membawa Manfaat Bagi Dibuka Al-Quran Al-Ankabut 29 Ayat 45 5 Al-Ankabut Yang Kukulkan Kepadamu Yang Dimasuk Kitab Al-Quran Dan Tentu Dibaca Umat Umat Muhammad Yang Kita Umat Islam Yang Beriman Pegangan Pada Al-Quran Wakti Misolah Dan Dirikan Kerjakan Laksanakan Solat Itu Perintah Allah Kalau Dalam Al-Quran Singkat Ada Dua Pasoli Ayu Pasoli Maka Solalah Untuk Tuhan Itu Perintah Allah Dan Berkorban Tiba Tusim Haji Dil-Adha Yang Menahar Nanti Sepuluh Belijak Ongkoh Ada Yang Menggunakan Kalender Beda Tidak Masalah Yang penting Sama-sama Menjermikan Orang Yang Beriman Pada Allah Subhanahu Wata'ala Waktini Solat Dan Dekat Solat Inna Solata Tang Amir Fahyai Wal Mungkar Sesungguhnya Solat Itu Mampu Menghindarkan Diri Kita Dari Perbuatan Kejidan Mungkar Coba Dampaknya kan Warga Sahabat Baik Jadi Satu Renungan Tidak Ada Satu Perintah Allah Itu Yang Membawa Kebaikan Pelangun Dan Ingatlah Kemada Allah Yang dimaksud Akbari Adalah Solat Tidak Ada Amalan Terlebih Terbaik Dari Seorang Hamba Adalah Solat Solat Itu Bentuk Dua Sisi Syukur Atas Nikmatnya Sabar Atas Ujianya Dan Manakala Dengan Solat Kok Belum Selesai Solusi Masalahnya Diperkuat Diperbaiki Solat Kita Maka Satu Pertolongan Allah Diberikan Itu Kepada Hamba Bapak Yang selalu Menjaga Solat Dan Sabar Jadi Saudara Kita Yang Terhalang Belum Bisa Berangkat Haji Karena Terbatas Usia Kota Masuk Kutanya Tapi Usia Berlebih Tidak Bisa Berangkat Apa Kata Allah Ya Yallatina Manusta Inu Bisop Beri Wasolat Inna Allah Ma As So Biri Al-Bak Toro 153 Tiga Coba Bapak Ibu Wahai Orang Yang Beriman Orang Beriman Lagi Bersentuh Oleh Allah Kenapa Beruntung Kita Elengke Masih Kami Tahan Hatimu Kami Tahan Kau Bumuh Kau Jangan Sedih Jangan Susah Kenapa Kau Punya Aku Punya Allah Masih Ada Waktu Wahai Orang Beriman Mintalah Tolong Kepadaku Dengan Sobar Dan So So Mungkin Waktunya Belum Allah Memberi Yang Terbaik Cuma Kita Berikan Kurang Baik Antri Berang Berang Tahun Manasih Tiga Kali Sejak 2020 2021 Masuk 22 Masuk Usia Lewat Laksana Pepatah Mengatakan Malang Tak Dapat Ditolak Mujur Tak Dapat Diraih Tapi Mau Apa Semuanya Kembali Kepada Allah Yang pertama Mari Kita Jaga Solat Sebagai bentuk Syukur kita Karena kita Mendapat Hidayah Islam Islam Bukan Warisan Betul-betul Islam Kalau tidak Bukti Betul Hidayah Allah Kita Buktikan Saya yakin Jamah Pernah Mendengar Ingat Bahkan Membaca Mungkin Ketemu Seorang Alunus Namanya Sintem Pagok Saipudin Ibrahim Yang dipelajari Ilmu Perbandingan Agama Tentu Bisa Membedakan Mana Di antara Agama Itu Yang Paling Benar Tetapi Setelah Mengajar Di Kodok Sandren Beberapa Perbulan Tinggi Kodok Tabak Angi Tentu Sessi Sampai Peremp Besare Leah